Tiga pos pelayanan lebaran Idul Fitri disediakan di sepanjang Jalan Medan Berastagi untuk melayani warga Sumatera Utara yang mudik, mulai menjelang libur lebaran hingga lebaran nanti. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau dengan didampingi oleh Pejabat Utama Polda Sumatera Utara laksanakan sidak ke tempat-tempat pos pelayanan Polsek Pancur Batu. Kehadiran Kapolda Sumatera Utara ini disambut oleh Kapolsek Pancur Batu Kompol Coki Sentosa Meliala. Kapolda Sumatera Utara juga sempat memberikan bingkisan berupa bantuan sembako untuk para personil yang bertugas menjaga pos pelayanan lebaran nanti. Selain itu, Kapolda Sumatera Utara juga memberikan himbawan kepada warga agar tetap berhati-hati dalam melakukan perjalanan mudik dan sama-sama menjaga kedamaian yang kondusif. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.